Saudara-saudari terkasih selamat hari minggu Hari ini bacaannya tentang Yesus yang menemani, menampakkan diri kepada dua orang yang dalam perjalanan ke Emmaus Namun mereka tidak menyadari bahwa Tuhan berjalan bersama mereka Itu seperti pengalaman kita dalam hidup sehari-hari Tuhan bersama kita, Tuhan bangkit dan hidup menemani kita Berjalan bersama kita, tetapi sering kita tidak sadar Kita perlu mengasah kepekaan untuk merasakan kehadiran Tuhan yang menjaga, melindungi, menuntun, dan menyelamatkan Dan tanda-tandanya seringkali berupa hati yang berkobar-kobar Berupa semangat dan juga kepercayaan yang makin teguh Seperti dua orang yang berjalan menuju ke Emmaus Mereka mengenal Tuhan ketika Tuhan memecahkan roti, ekaristi Tetapi mereka juga melihat tanda-tanda, yaitu ketika mendengarkan firman hati mereka berkobar-kobar Saudara sekalian yang terkasih Tuhan juga hadir menemani kita, menuntun, menyelamatkan kita dalam hidup kita sehari-hari Tapi seringkali kita tidak menyadarinya Tuhan juga hadir lewat hati kita melalui roh kudus Dan kita perlu mengasah kepekaan untuk mendengarkan roh itu Kalau kita seringkali berbicara, sebetulnya dalam situasi seperti ini saya khawatir Tetapi saya percaya semuanya akan berlalu dan akhirnya akan baik-baik saja Maka itu ada dua hal Yang pertama adalah pikiran yang kita dengarkan Yaitu sebetulnya dalam situasi ini saya khawatir Itu buah dari pikiran Buah dari pikiran itu selalu khawatir Karena tidak bisa tuntas Selalu mempertanyakan Iya kalau begini, nanti kalau begitu Kalau seperti ini bagaimana? Dan tidak ada jawaban Yang ada adalah kekhawatiran Tetapi yang kedua roh kudus Yang membimbing Tetapi saya percaya Ini semua akan berakhir Dan semuanya akan berjalan baik-baik saja Itu pasti dari roh kudus Karena selalu positif Membesarkan hati dan memberi harapan Dalam pembicaraan kita Kita seringkali mencampurkan dua hal itu Yang dari pikiran dan dari roh kudus Kalau kita peka Kita bisa melihat dengan sangat jelas Bimbingan roh kudus tidak pernah salah Seperti contoh tadi Atau contoh yang lain Sebetulnya saya khawatir Tentang masalah pekerjaan Juga karyawan Yang nanti harus dirumahkan Bagaimana harus membayar mereka Bagaimana nasib mereka Tetapi Saya percaya Tuhan akan memberi jalan Yang meskipun sekarang saya tidak tahu Itu dua hal yang dicampurkan lagi Yang pertama adalah pikiran Yang selalu membuat kelisah Bagaimana nanti karyawan Bagaimana nanti Nasib mereka Tidak ada jawaban Yang ada adalah kekhawatiran Namun roh kudus selalu memberi yang positif Yang membesarkan hati Tetapi saya percaya Tuhan pasti punya jalan Untuk menolong mereka Dan semuanya akan baik-baik saja Maka mari Kita lebih mendengarkan bimbingan roh Membuka hati Supaya lebih pekat Terhadap kehadiran Tuhan Yang mendampingi Dan menonton kita Dan pelan-pelan Mengalahkan pikiran kita Yang terus-menerus Mempertanyakan Yang terus-menerus Meragukan Yang terus-menerus Membuat kita khawatir Tuhan bersama kita Kita perlu menghayatinya Dalam iman Dan mempercayainya Bahwa Tuhan Akan menjadikan segalanya Baik-baik saja Tuhan memberkati Terima kasih